Salam Sukacita Dalam Tuhan Yesus Kristus Mari sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dalam cinta kasih Tuhan, kami boleh kembali diberikan ruang dan waktu untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami untuk dapat mengerti dengan baik, dan kami berjalan pada kebenaran firman-Mu. Kami pun sadar akan segala dosa-dosa kami, ampuni kami, kasihan di kami, dan layakkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Masmur Pasal 81 Ayat 1 Sampai Ayat 8 Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Bersorak-soraklah bagi Allah Yaakub Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana Kecapi yang berdu, diiringi gambus Tiuplah sangkakala pada bulan baru Pada bulan purnama, pada hari raya kita Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel Suatu hukum dari Allah Yaakub Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal Aku telah mengangkat beban dari bahunya Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan Dalam kesesakan engkau berseru Maka aku meluputkan engkau Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur Aku telah menguji engkau dekat air meribah Amin Kita menghayati firman Tuhan dengan tema Pembaruan Perjanjian Untun dan Basse Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh dua pihak Atau lebih untuk suatu tujuan bersama Di dalamnya ada komitmen bersama yang menuntut kesetiaan dari semua pihak Yang mengikrarkan perjanjian itu Kalau di Toraja disebut si Basse Perjanjian atau Basse Dapat saja direproduksi terus menerus dari generasi ke generasi Sehingga tidak dilupakan Dalam momen-momen tertentu orang bisa melakukan tradisi untun dan Basse Dimana janji atau sumpah tersebut dirayakan kembali Dengan melibatkan keturunan dari pihak-pihak yang terikat di dalamnya Saudara-saudara Perjanjian adalah tema besar yang ada di dalam Alkitab Karena itulah Alkitab dikategorikan ke dalam dua bagian besar Perjanjian lama dan perjanjian baru Perjanjian lama ditandai dengan pemilihan Allah atas bangsa Israel Menjadi bangsa pilihan Sebagai respon Maka orang Israel harus hidup dalam perjanjian tersebut Dan tidak boleh keluar dari dalamnya Jika orang Israel setia Maka Allah melimpahkan berkat dan melindungi mereka dari ancaman dan bahaya Tetapi seringkali orang Israel ingkar Sehingga malapetaka menimpa mereka Namun demikian Allah tidak pernah membatalkan janjinya Tetapi sekaligus menuntut pertobatan dari orang Israel yang telah ingkar Inilah yang menjadi dasar Sehingga perjanjian tersebut diulang dan dirayakan kembali Untun dan Basse Puji-pujian, tarian, dan musik terbaik digelar Untuk mengingat pertolongan dan ketetapan Tuhan Yang membuat orang Israel hidup Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Puncak dari perjanjian Allah ada di dalam Yesus Kristus Dan perjanjian itu tidak lagi hanya terkurung di dalam lingkungan bangsa Israel saja Tetapi telah meluas sampai ke seluruh penjuru bumi Dan kita pun hidup di dalam perjanjian itu Karena itu saudara-saudara Mari kita menghidupi kehidupan Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Dan kita pun hidup di dalam perjanjian itu Kita menjalani kehidupan ini dalam sukacita Bersama Tuhan kita Yesus Kristus Amin Mari kita berdoa Selalu ada sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kami Menjalani kehidupan ini Bahwa sesungguhnya kasih dan kuasa Tuhan Senantiasa dinyatakan dalam perjalanan hidup kami Kami percaya kasih Tuhan akan terus menopang kami Sehingga kami pun akan senantiasa menikmati berkat dan kemurahan Tuhan Kami teguh kuat menjalani kehidupan setiap waktu Dan diberkatilah kami semua Untuk juga tetap beraktifitas hari ini Kami mohon kiranya semuanya kami lakukan dengan takut akan Tuhan Dan kami menjalani kehidupan ini dengan benar Anak-anak kami diberkati Orang tua kami dalam masa tua mereka juga diberkati oleh Tuhan Bahkan saudara-saudara kami Yang pasti harus bergumul dengan sakit penyakit Kami selalu mengimani Oleh kuasa Tuhan mereka akan pulih Mohon hikmat pengertian Allah Sehingga mereka terus mampu bersukacita dalam segala hal Begitu juga Kami tetap berdoa Dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan Tuhanlah sumber kekuatan Akan menopang setiap anak-anak Tuhan Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Oleh kuasa Tuhan Hidup kami akan terus dipulihkan dari berbagai hal Dari berbagai situasi dan keadaan hidup Kami pun percaya Dalam kuasa kasih Tuhan, gereja Tuhan Akan terus mampu hadir di tengah-tengah kehidupan ini Menyatakan kesaksian Menyatakan persekutuan dan pelayanan Dan dalam pertolongan Tuhan jualah Akan diberkati dan menjadi berkat Dimana Tuhan mengutus Karena itu kami tetap berdoa Kiranya apa yang boleh dicapai oleh anak-anak Tuhan Dalam perjalanan hidup baik lewat pekerjaan Lewat pertambahan usia Kiranya semua ini Akan juga senantiasa mendatangkan sukacita Dan juga terus mampu bersyukur dalam segala hal Kami berdoa untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja Toraja Dalam rangka memperingati dan merayakan Serta menghayati 110 tahun Injil masuk Toraja Kiranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Menjadi berkat dalam pelayanan bersama Dimana pun Tuhan mengutus gereja Tuhan Gereja Toraja Dan kami mohon kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan ini Juga tetap berjalan dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan Kami pun sehati berdoa Mohon Tuhan menolong pemerintah kami Untuk juga terus mampu mengemban amanah dari Tuhan Melayani masyarakat Menjadi pemimpin-pemimpin yang berhikmat Dan memimpin bangsa ini dengan benar dan adil Kiranya sahabat rendungan harian dimana saja berada Juga akan terus diberkati oleh Tuhan Tetap bersuka cita di dalam Tuhan menjalani kehidupan ini Apapun yang dijumpai saat ini Kami mohon Jaga lindungi kami Sepanjang hari ini Bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan Ampuni dosa kami Sempurnakan doa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Saudara-saudara sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Bersyukur untuk ruang dan waktu ini Kita boleh mendengarkan firman Tuhan Bahkan juga bersama-sama Membawa segala kehidupan dan keberadaan kita Melalui doa dan harapan-harapan kita bersama Karena itu tetaplah teguh dalam iman kepada Kristus Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati Setahat Setahat Sampai 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 Terima kasih.